Woi kita akan mengkompel kernel di Android menggunakan term of joy kita akan membahas bagaimana cara custom nama kernel dan membuatnya flashable dengan any kernel 3 dan langsung saja dibuka termoknya dan pastikan sudah terinstall Ubuntu 20.04 yang tutorialnya sudah ada di konten sebelum ini cek saja di YouTube saya Oke dan selanjutnya kita memperlukan beberapa package atau pendensi tambahan untuk menyokong build kernelnya langsung saja kita ambil dari link yang sudah saya di jadikan karena saya sudah ya jadi cepat installnya selanjutnya kita perlu clone kernel source sebagai base kita untuk kernel kita nanti kita bisa cari dikitab sesuai device kalian masing-masing dan untuk lavender kita kita bisa menggunakan predator kita clone saja kernelnya git clone git clone paste linknya dan directory nya terserah mana saya sudah clone jadi cepat dan selanjutnya kita akan mengubah nama kernelnya karena tadi 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 kan masih predator nah ini kita ganti sesuai keinginan kita sendiri dan file untuk define kernel namenya itu ada di pet yang sudah saya taruh di layar kalian masing-masing tuh langsung saja kita buka pakai file manager ya kita buka file manager ya data-data comtermup lalu files lalu home lalu ubuntu internup lalu ubuntu fs lalu root menarik root dan source kernelnya yang kalian cloud tadi dan langsung masuk ke arc sesuai kita rm kalian masing-masing kita are menampak dan config dan langsung kita buka kalau lavender lavender prof def config kita masuk dan kita edit dan kita fin yang namanya lokal-lokal versionnya nah dan ketemukan file file string nama kenalnya langsung kita ubah aja sesuai keinginan yang kita mau seserah mau apa oke kita ubah sebagai sampel berap berap motor 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 550 cc Oke kita kasih versinya versi 1.0 oke selanjutnya udah oke selanjutnya dan langsung disave saja 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 Oh selanjutnya kita ambil kernel compiler scriptnya sudah saya sediakan di GitHub saya di link yang ada di layar kalian nah kita tinggal copy aja yang sudah ada copy lalu kembali ke termuk dan kita masukkan comment nano nano compile.sh nah itu karena saya sudah paste disini nah itu untuk line yang atas host dan user itu kalian ubah sesuai keinginan anda masing-masing ya dan jika sudah tinggal kita ctrl X dan enter dan kita akan keluar dan next untuk tahap compile kita tinggal eksekusi saja best yang sudah kita paste tadi caranya titik spasi compile.sh udah gitu doang kita tunggu aja 30 menitan kali kita skip biar cepet nah kan kalau sudah kelar akan muncul komen aleh kok komen promek living directory root lavender out carinya udah kelar coy Oke pada tahap terakhir ini kita akan membuat flashable sip karena kita download saja file ak.zip di link yang sudah saya sediakan nah disitu ada file akasip download aja ya dikitab saya kalau sudah kita ekstrak file akasipnya kita ekstrak dulu nah kita ekstrak di internal aja biar mudah kita buat folder dulu kita beri folder ak3 nah kita paste kita ekstrak disini dan selanjutnya kita ambil image gzdtb nya dari pad yang sudah saya sediakan nah tuh data data itu sudah kita paste ke akal 3 tadi kita taruh di folder itu dan setelah itu kita edit file anicronel sh nah itu yang sudah saya kasih simbol rendah tanya di tempat itu kalian ubah sesuai yang anda inginkan misalnya kenal anda namanya apa tinggal tulis aja nah ini gua sebagai campel aja device name itu buat device code namanya device kalian masing-masing dan untuk supporter version itu untuk Android compatibility nya kita tulis 10 aja karena saya pakai Android 10 nah kita seperti ini ya formatnya tinggal jika sudah tinggal kita kita save aja itu untuk yang lain bawah itu adaptasi device dan partisi butnya masing-masing ya oke kalau sudah kita back dan kita archive atau kita ayat ya kita archive dan ingat format archive metodenya itu start dan ini kita nah itu start nama sipnya gua kasih berat nah dah sudah jadi deh sub indo by broth3rmax